mau masak mie mie ini porsi banyak porsi delapan orang ini pakai sawi putih pakai telur dan ini ini ada topping sunfish nya ini bumbu-bumbunya pertama kita siapkan air untuk merepus iris-iris sawi putihnya untuk mulai dari semua kocok telat panaskan minyak kelapa sawit oleh kelap kelap masukkan sunfish selama 5 menit kukus angkat sudah 5 menit masukkan sayuran sawit tunggu selama 2 menit angkat tiriskan masukkan minyak kita angkat tiriskan sebentar sebelahnya lagi masih masak airnya buat kuahnya kuahnya sudah matang nah kalau sudah matang seperti ini kita matikan dan kita kasih bumbunya disini ada minyak bumbu asingnya bumbu asingnya sama kriuk bawang goreng kita masukkan semua 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 kenapa bumbunya dimasukkan setelah airnya sudah dimatikan karena bumbunya itu tidak boleh dimasak tidak boleh dimasak di atas api karena bisa menimbulkan kanker kita masukkan sawi putihnya ke dalam mangkok masukkan mie mie kita kasih sunfish disini ada bakso ada tempura kita beri telur oletnya kita kasih tomat lalu kita terakhir kasih bawang goreng biar sedap beri saus secukupnya sesuai selera pakai saus bantalan biar sedap kita beri kuah kita beri kuah biar segar rasanya mie kuah sunfish siap dinikmati biar sebagi tepulis biar sebagi disini ada